Intro Selamat datang buat semua, selamat tahun baru dan semuanya wajah sumringah jadi baru. Kalau tadi yang angkat tangan ada yang memiliki beban ada terseret dari tahun yang lalu sampai sekarang tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan pasti ada jawaban. Puji Tuhan saya mungkin cuplik sedikit dari apa yang dikatakan seorang jemaat, seorang ibu yang begitu penasaran lalu bilang begini kepada saya, jadi pendeta itu enak ya bu kayak itu, ulang-ulang saya cerita toh katanya enaknya bagaimana bu, enak ya jadi pendeta itu doanya sak-dek-sak-nyek. Begitu didoakan begitu dijawab, oh ya puji Tuhan saya menantang begini, kapan ibu mau jadi pendeta seperti saya? Banyak jawaban-jawaban doa yang masih tertunda, bahkan ada doa yang tidak terjawab, yang dijawab tidak oleh Tuhan tetapi satu perkara bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saya katakan tahun baru ini jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan semangat. Amen, mengapa mari kita membaca di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 B Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang Semangat yang padam di dalam terjemahan yang lalu Alkitab saya lalu Semangat yang patah itu mengeringkan tulang Semangat ini adalah bagian kejiwaan, kekuatan batin yang dinyatakan di dalam sikap gairah atau kegirangan. Bapak ibu dan saudara-saudara ada orang yang memang tidak seperti saya, saya banyak ngomong, saya banyak tertawa, banyak ini dan sebagainya Tetapi orang yang punya semangat yang gigih, orang pendiam pun punya semangat yang gigih Tidak banyak ngomong tapi semangatnya tinggi Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, dokter bilang waktu saya operasi dua lutut saya katakan Ibu pantangan ya, satu jangan sampai jatuh Sebab itu kalau saya jalan ada lantai yang mengkilap saya sedikit ngerem Saya diwati-wati tidak boleh jatuh ibu Saya sudah jatuh tiga kali saudara-saudara Saya jatuh tiga kali Bapak ibu dan saudara-saudara, kenapa? Karena saya hebat? Tidak Tidak, tapi Tuhan tolong begitu saya mau jatuh otak saya main saudara-saudara Aku ini nanti jatuh nelosor atau jatuh banting atau jatuh miring Jadi otak saya main saudara-saudara Kenapa? Sebab saya ada kegairahan di dalam Tuhan tolong saya Tolong saya Banyak kali ini adalah masalah batin yang menggairahkan Yang menjadikan hidup kita betul-betul seperti ada sesuatu yang tidak menyerah Never give up Tidak menyerah Jadi jangan menyerah Di tahun 2017 Oh banyak macam-macam kabar-kabar Wah memang Alkitab katakan akhir jaman ini jaman susah-sulit Tapi fokus kita bukan di susah-sulit Memang itu sudah ada Tapi fokus kita adalah Akhir jaman ada satu poin yang kita kadang lupakan Rohol kudus dicurahkan Jadi kekuatan kita bukan kekuatan diri sendiri Jangan mengandalkan diri sendiri Jangan mengandalkan kebijakan diri sendiri Kita andalkan Tuhan roh yang memimpin kita Bapak ibu dan saudara-saudara Mengapa kita harus tetap semangat? Mari dalam ayat 18 Pasal 18 ayat 14 Dikatakan demikian Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya Amen Waduh saya kenal banyak ibu-ibu yang seperti ini Beberapa Waduh ada satu kali ibu yang sudah umurnya 74 Ibu itu cantik betul Cantik betul Saya panggil emak Anaknya 4 orang Emak Itu engkong meninggal kapan? Oh ibu kayak hatu Waktu saya usia 27 Kalau enggak salah Suami saya sudah meninggal Hah? Emak sekarang sudah umur sekian Jadi emak enggak kawin lagi Saya ingat anak 4 ini kecil-kecil Tercel ya Dia semangat sebagai seorang ibu Jual kue-kue Dia begini dan begitu Dia bersemangat Ada struggle for life Dia betul-betul berjuang dalam kehidupannya Dan anaknya 4 ini yang besar-besar sekarang ini Jadi manusia Enggak jadi kambing Jadi orang Semua kerja dan punya bagian-bagian yang bagus Dan sekarang memelihara emak ini Waduh Apa yang membuat begini? Semangat Ya bapak ibu Semangat Ada satu ibu juga di Madun saya tahu itu Ibu itu cuci pakaian untuk memelihara anak-anaknya Baru beberapa hari Tiga hari lalu Ada seorang suami istri yang konseling dengan saya menjelang tahun baru Dia katakan ibu saya ini seorang pengusaha Tetapi saya bangkrut Saya harus menghidupi anak-anak saya Saya sampai ambrok begitu rupa Ibu gak percaya kalau potongan seperti saya jual kue-kue Oh ya percaya bu Saya percaya pak Sekarang saya buka laundry Ya dan ini Ada semangat hidup Bapak ibu saudara-saudara Tidak deprok Tidak menyerah 2017 lebih baik Alkitab katakan tidak lebih baik Tapi bagi anak Tuhan yang punya Andalan ada Allah Pasti baik Amen Pasti baik Itu berserah dari kebatinan kita Dan penyerahan kita kepada Allah Jadi jangan sampai patah semangat Sebab itu mengeringkan tulang-tulang kita Bapak ibu dan saudara-saudaraku Mengapa orang yang patah semangat itu tidak baik? Karena menimbulkan kelesuan Muram Tidak punya harapan Lalu bisa membuat putus asa Bahkan orang yang seperti ini lari Lari Kalau masih muda-muda Atau bahkan ya Kemarin saya lihat itu Pilut sempoyongan Dilihat CCTV sempoyongan ya Saudara-saudara Ada seperti katakan Ada sesuatu Putus asa waktu Semangat itu tidak ada Bapak ibu Lalu mencari pelarian di miras Cari pelarian di narkoba Itu anak yang Muda-muda Ada bahkan Bunuh diri Ada seorang pengusaha besar di Hongkong Saudara-saudaraku Begitu saja ada di kamar Dan menggantung dirinya Hanya karena bangkrut Karena ini dan itu Dan ini dan sebagainya Orang patah semangat itu Pelariannya bisa Salah Lalu penyebabnya apa? Tahun 2016 Belum selesai masalah kita geret Tahun 2017 Kecewa Karena apa? Gagal Selalu saya katakan Kalau kita gagal Itu adalah awal Daripada untuk menuju Kepada kesuksesan Kalau kita gagal Katakan Gagal belum kiamat Amin Gagal bukan berarti kiamat Setiap orang Mengalami kegagalan Kegagalan Entah itu kecil Entah besar Entah dirasakan Atau tidak Tapi terserah kepada Fokus kita Kalau kita terfokus Kepada doa yang belum dijawab Ini gagal Terus Iblis akan tumpang Iblis punya kepentingan Sangat kepentingan Kamu gak entros Kamu gak bisa Kamu gak ini Kamu gak begitu Kamu gak terus Ditekan 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 Bapak ibu dan saudara-saudara Gagal itu adalah Merupakan batu lompatan Untuk mencapai keberhasilan Amen Amen Saya kenal Begitu saya 24 tahun disini Saya kenal keluarga ini Saudara-saudara Dulu Tukang potong kain Jahit Sekarang punya toko Punya ruko Beberapa hal Ya saudara-saudara Kenapa ada semangat Semangat Tujuan kita bukan materi itu Tetapi semangat itu Membuat gairah Hidup kita Dan itu Semangat Harus betul-betul Bersandar Nanti yang saya katakan ini Mengapa Apalagi yang menyebabkan Kita ini patah semangat Luka batin Gak sembuh Belum sembuh Saudara-saudara Dilukai Gak sembuh Rasanya semangat Gak ada orang yang sayang saya Gak ada Untuk apa Saya hidup Untuk apa Saya hidup Saya kenal betul Ada Satu orang Yang cacat Saudara-saudaraku Catat Saya sendiri Pada waktu itu Melayani dia Dia kunci pintu Dan dia minum Begon Saudara-saudara Saya gedor Dan saya datang Di tempat itu Orangnya cacat Dia merasa bahwa Gak ada gunanya ya Saya hidup Rasanya Apa saya punya masa depan ya Apa yang ini Yang ini Bapak ibu Saudara-saudara Kalau saya kenalkan orangnya Sekarang semangat hidup Anaknya sudah besar-besar Kawin Meskipun cacat Amen Sebab jalan Tuhan Yang kita tidak pernah tahu Saudara-saudaraku Cacat Sakit yang tidak sembuh-sembuh Membuat kita patah semangat Rasanya kok gak sembuh-sembuh Tetapi kalau kita Lihat bagaimana Tuhan memberikan Kesempatan-kesempatan Banyak bagi kita Untuk hidup ini Hari ini kalau saya hidup Itu hanya kemurahan Tuhan Saudara-saudara Amen Waktu kecil Ibu saya pikir Saya mati Saudara-saudara Sebab ya Saudara tahu Saya dulu Waktu kecil ya Mulai kecil Saudara saya Semua laki-laki Jadi saya kayak laki-laki Saudara-saudara Saya gak pernah main boneka Main sepak bola Meneh Jambu Ngelempar rumahnya Pak Haji Nyolonginongko Ya itu saya Tidak baik Dan saudara-saudara Satu kali Saya ini Sudah dalam keadaan Sudah tidak tahu bagaimana Saya mengganggu kambing Waktu itu Mau Idul ada ya Jadi itu Kambing tanduk Yang begitu itu Diikat Dan saya ganggu Ya ternyata Saya diseruduk Saudara-saudara Dan sayang Diseruduk kepala saya Ya saudara-saudaraku Dan akhirnya Kira-kira umur 50 tahun Saya pusing-pusing Pusing-pusing Waktu di Ini dokter Katakan Wah ibu punya Brain stem Lemah Pasti dulu pernah Kecelakaan berat Ya betul Ibu saya betul Kamu ditanduk kambing Saya ini diangkat ke dokter Karena saya sudah Tidak tahu Jadi itu Tuhan baik Kemudian umur 32 tahun Saya punya masalah jantung Wah saya Kalau jantung saya bergetar Bisa seminggu Saudara-saudara Masalah jantung Saya turunan lemah jantung Kata dokternya sendiri Kalau umur 32 Saya punya masalah jantung Yang serius Umur saya 77 tahun Hari ini Hanya karena Tuhan Ada unsur yang di dalam Kita punya Semangat Amen Puji Tuhan Kenapa Ibu-ibu Ini Bapak-bapak ini Panjang umur Panjang umur Karena ada ibu-ibu Yang memberi semangat Bapak-bapak ya Amen Ibu-ibu ini Kenapa jadi Begitu seger-seger Karena ada bapak-bapak Yang memberi semangat Bukan Satu kali ada orang Datang begini Ibu Kehatu Tolong berdoa Buat istri saya Kenapa Saya serahkan saja Kepada Tuhan Waduh Saya serahkan Saya pikir Kenapa ya Saya datang di rumahnya Kenapa Sudah flu Satu minggu Sudah flu Sudah diserahkan Kepada Tuhan Ini namanya Menurunkan semangat Ini Jangan Tuh Pak Waduh Flu Seminggu Sinositis Sudara-sudara Sinositis saja Jangan diserahkan Dulu kepada Tuhan Sembuh Amen Disini ada Satu orang Ini Maaf ya Saya kasih kesaksian Ada itu Ibu Reng Batura Reng Bondogoso Kalau bicara dengan Saya pakai orang Tiyokua Madura Sudara-sudara Rajin Ma ini Ke gereja Tapi kali ini sudah lama Ke gereja Saya mulai tanya Kenapa Oh ma ini ternyata Desentri Mengeluarkan darah Begitu banyak Desentri ya Lalu kemudian Anak-anak Sudah umur 90 Waktu itu Desentri Dan lama Dan kurus sekali Salah satu anaknya Datang kepada saya Oh ma datang Untuk sembahyang Buat ibu saya Sebab ibu saya Sudah lama Pendarahan Dan ini Seperti ususnya Sudah tidak Terkontrol lagi Saya kumpulkan Anak-anaknya Jadi mau bagaimana Bu kami serahkan Kepada Tuhan Yang paling baik Oke berarti Doa saya lain Sudara-sudara Doa saya lain Mau begitu Saya masuk di kamar Saya mulai begini Ma Ma ini bilang Bu Ibu pendeta ya Iya mak Saya sakit Bu Iya mak Sebab itu Saya datang disini Saya mau sembuh Bu Luarik-arik Anaknya ngomong Diserahkan Mau kemah Sembuh Nah doa saya Saya tukar Sudara-sudara Dalam nama Yesus Mak mau sembuh Sungguh Matanya gak terbuka Kurus Saya bilang Mak mau sembuh Mau bu pendeta Imannya mak Naik kepada Tuhan Saya cuma bantu Iya Mari berdoa mak Saya mau sembuh Tuhan Umurnya dipanjangkan Dua tahun lagi Sudara-sudara Saya bilang buat Anak-anak Rasain lu ya Perlu kesabaran Banyak kali semangat Itu bapak ibu Sudara-sudara Dan semangat Yang nempel Kepada Allah Akan membuhkan Sesuatu yang baik Tahun 2017 Apakah masih Kita bisa hidup Lebih baik Amin Apakah kita Bisa berkemenangan Mengapa tidak Sekarang nomor satu Adalah mawas diri kita Introspeksi Apakah saya masih Dilingkup hidup Di dalam Kristus Atau saya sudah Keluar dari Tuhan Kalau kita masih Dalam kehidupan kita ini Dalam lingkup Kristus Mengapa Kita tidak bisa Lebih baik Mengapa Kita tidak bisa Menang Amin Sebab Yesus Menjamin Amin Itulah Harapan kita Kepada Allah saja Yang tahun Demi tahun Itu Kita ada Di dalam tangan Tuhan Sebagai orang Yang percaya Kekuatan kita Tidak mungkin Kekuatan diri sendiri Kekuatan kita Adalah Kekuatan Dari roh kudus Saja Dari Tuhan Saja Sebab Dia adalah Sumber kasih Yang memberi semangat Kepada kita Yang letih Lesu Baca Di dalam Yesaya Mario Baca Sama-sama Di dalam Yesaya Yesaya 40 Ayat 29 Mari Pak Brur Iya Yesaya 40 Ayat Yang ke 29 Dan Yesaya 50 Ayat Yang ke 4 Puji Tuhan Sudah Dia memberi Kekuatan Kepada yang Lelah Dan menambah Semangat Kepada yang Tidak berdaya Tuhan memberi Semangat Sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudara Saya tidak ingin Mengevaluasi Penyakit Tetapi Kalau saya Evaluasi Penyakit Itu saya Evaluasi Pertolongan Tuhan Pak KH Ini sejak Muda Sakit Banyak Saudara-saudara Saya Sebenarnya Menikah Dengan Beliau Orangnya Gagah Ganteng Penyakit Yang Akeh Ya Paru-parunya Ya Ginjalnya Ya Banyak Levernya Terakhir Prostatnya Ya Ini Banyak Emaknya Bluding Pernah Muntah Darah Kalau Kalau kita Evaluasi Panjang Tahun Itu Aduh Saudara-saudaraku Banyak Hal Tetapi Kita Patut Memberi Semangat Sampai Satu Saat Levernya Sudah Saya Pernah Cerita Kanker Lever Kanker Lever Dokter Mamahit Katakan Kanker Lever Lihat Foto Cirrusis Kanker Lever Dan Ini Pak Kanker Orang 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 Dia Diam Dan Dia Paling Tenang Saja Dia Bilang Selalu Memberi Semangat Kepada Saya Malahan Tidak Usah Susah Saya Sudah Siap Siap Bapak Kalau Tuhan Mau Bawa Saya Pulang Saya Siap Saya Yang Belum Siap Anak-anak Saya Masih Kecil Kecil Jangan Lupa Anak-anak Masih Kecil Kecil Perlu Kamu Semangat Perlu Ada Semangat Sebab Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Sekarang Ini Saya Banyak Kali Pak Kakimu Itu Perlu Di Vermak Coba Kalau Jalan Melaku Timi Tidak Tidak Bisa Bapak Bapak Saudara Saudara Kita Mengaku Memang Kita Tua Tetapi Bukan Berarti Semangat Kita Kendur Amen Puji Tuhan Saya Selalu Katakan Kasih Semangat 82 Sampai Masih Hebat Dan Neobiensi Rung Polo Tahun Saudara Ya Puji Tuhan Jadi Itu Untung Saya Amin Yang Tidak Janda Saya Tidak Bilang Yang Janda Bilang Kepada Suaminya Saya Untung Lo dapat Kamu Coba Coba Ayo Mbak Chris Gue Ngomong Puji Tuhan Siofe Ngomong Aku Untung Lo dapat Kamu Buji Tuhan Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Kehilangan Semangat Itu Ada Caranya Tidak Ada Jalan Lain Bapak Ibu Cari Dia Cari Allah Sebab Siapa Yang Mencari Dalam Matius 7 Akan Mendapat Cari Apa Tuhan Beri Kekuatan Yang Baru Ada Undangan Allah Mari Datang Kepadaku Yang Lemah Lesu Aku Akan Memberikan Kelegaan Kesentosaan Kepadamu Doa Adalah Bagian Sesuatu Yang Sederhana Dan Mudah Orang Pikir Doa Itu Susah Enggak Susah Itu Karena Kemauan Yang Gak Ada Tetapi Doa Itu Sebenarnya Sederhana Dan Mudah Mudah Saja Dimana Saja Memang Harus Ada Waktu Yang Khusus Dimana Saja Bapak Ibu Saudara Saudaraku Tiga Kali Saya Ini Mau Dirampok Orang Saudara Saudara Saya Mengucap Syukur Yang Tuhan Beri Saya Saya Kelebihan Berbicara Dengan Bahasa Daerah Bapak Ibu Satu Kari Tengah Malam Bapak Ini Jalannya Begitu Gesit Orang Ini Teman Saya Dengan Teman Saya Sambil Ngobrol Sampai Di Jakarta Dekat Sarina Saya Dikepung Oleh Orang Laki Laki Begitu Banyak Dan Akan Todong Saya Waktu Saya Lihat Wajahnya Saudara Oh Orang Ambon Saya Bilang Begini Henyong Dorang Mau bikin Apa Perbetah Tentu Orang Ambon Lalu Mau Mengapa Awas Tentu Disini Banyak Orang Jahat Hati-hati Ya Sudara-sudara Ada semangat Satu kali Saya Menjadi Sekretaris Dari sebuah Lembaga Hari itu Saya bawa uang Waktu Tahun 70-an Itu Uang 200 ribu Ada di Tas Saya Tidak Ada kendaraan Lain Kecuali Angkutan Kota Austin Saya Masuk Di Kendaraan Itu Begitu Saya Duduk Eh Ada Anak Laki-laki Berhadapan Dengan Saya Tangannya Mulai Maraya Di Tas Saya Kok Tahu Saya Tadi Tidak Duit Tangannya Mulai Begini Mulai Begini Begitu Begini Semangat Saya Timbul Saya Tepuk Laki-laki Sudara Tinggi Besar Saya Mulai Katakan Kamu Namanya Siapa Orang Dari Mana Oh Saya Namanya Demanik Batak Ya Mau turun Dimana Di Pasar Senin Kamu Tahu Pasar Senin Siapa Disitu Yang Berkuasa Saya Bila Begitu Enggak Tahu Memang Yang Berkuasa Tuhan Tapi Ini Mulai Gertak Sudara-sudara Di Pasar Senin Itu Ada Yang Namanya Alamo Kamu Tahu Tahu Ambon Lapar Makan Orang Itu Alamo Begitu Saya Bilang Begitu Itu Orang Lompat Dari Austin Tapi Lutut saya Gemet Luar biasa Sudara-sudara Ini Kalau Hilang Sebegini Banyak Dari mana Saya Mesti Gantinya Saya Bilang Pak Saya Begini Begini Lemes Sudara-sudaraku Eh Yang Ketiga Kali Saya Dimonas Sudara-sudara Juga Begitu Waduh Orang-orang Lagi Itu Waduh Pakai Loreng Loreng Begitu Eh Metura Bo Empian Rang Metura Kipun Lebot Liwat Saya Gak Dirampok Sudara-sudara Habis itu Tuhan Cukup Cukup Tiga Kali Saja Jangan Dirampok Rampok Gak Ada Yang Dirampok Sudara-sudara Bapak Ibu Sudara-sudara Ada Semangat Di Dalamnya Bukan Berarti Kita Ngawur Amen Ada Yang Tuhan Pimpin Di Dalam Kehidupan Kita Baca Firman Doa Dan Firman Itu Satu Sebab Waktu Kita Membaca Firman Tahun Ini Adakan Komitmen Untuk Baca Firman Setiap Hari Siapa Yang Komit Seperti Itu Angkat Tangan Sudara Itu Akan Sangat Sangat Menguntungkan Kita Memberikan Kekuatan Kepada Kita Dan Selanjutnya Bapak Ibu Sudara-sudara Selain Daripada Itu Maka Bersekutulah Dengan Saudara-saudara Seiman Setiap Kali Di Gereja Ini Ada Lembaga-lembaga Yang Disediakan Seperti KKA Saling Menguatkan Saling Menopang Saling Dan Saling 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 Menguatkan Dan Yang Terakhir Berusahalah Tidak Menyinggung Perasaannya Tetapi Jangan Terlalu Akrab Dengan Orang Yang Selalu Berpikir Negatif Amen Angger Ketemu Bucuk Aduh Jening Dasku Ngeluka Habis-habis Ketemu Lagi Bucuk Saya Boyok Kusing Loro Aku Melok Loro Sudara-sudara Aduh Bucuk Sudara-sudara 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 Contoh dari anak burung bangau. Mamanya, mboknya itu mengajari caranya mematuk ikan. Di kolam yang cetek, kolam yang dangkal. Ini anak bangau digiring oleh ibunya. Nih caranya mematuk ikan, ada ikan kecil-kecil. Nih caranya, ini-ini. Tetapi ada bangau-bangau yang lain, yang tua-tua. Bilang begini, tuk, tiba-tiba, hei, hei, gagal. Ibunya bilang, patuk lagi, patuk lagi, patuk. Patuk lagi, berosot lagi, hei, gagal. Itu semua disurai gagal, disurai gagal. Lama-lama dia gak mau mematuk itu ikan, gak belajar. Akhirnya itu anak bangau, mati kelaparan. Bapak, ibu, dan saudara-saudara, mari kita akan membangkitkan semangat itu melalui firman, doa, dan persekutuan yang tidak henti-hantinya. Amen. Kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita ini begini, banding-banding dengan orang. Podoai, melok Tuhan, enggak podo. Malah situ lebih suge. Pernah begitu? Firman Allah sudah bilang, jangan iri hati dengan orang yang macam begitu, saudara-saudara. Jangan. Ya, saudara-saudara, jangan. Sebab Tuhan memberi hujan kepada kita dengan orang yang tidak percaya, sama. Tuhan memberi panas kepada kita dengan orang yang tidak percaya, sama. Tapi yang tidak sama itu sikap kita. Sikap kita. Kadang-kadang, aduh cek panas sih. Tuhan, Tuhan, ngerti enggak, aku kepanasan. Eh, itu bersungut, saudara-saudara. Kita mengucap syukur supaya dengan panas kita bisa jemur pakaian kita kering, kerontang. Amen. Tuh Tuhan, kau hujan terus, hujan terus, Tuhan. Tuhan, layaran pohon saya, Tuhan. Ini bersungut namanya. Lumayan musim hujan, saudara-saudara. Sekarang ini musim enggak bisa dipegang. Biar mengucap syukur dan berdoa, Tuhan tolong ya. Tuhan tolong. Saya ingat dari satu anak di sini yang mau menikah. Dan menikah akan di Jakarta. Umah, ini musim hujan tolong ya, Umah. Baik. Ini kesaksian dari Iwan Semiring, saudara-saudara ya. Ya, One, kamu punya iman. Kamu punya iman. Enggak ada hujan di tempatmu. Aduh, Umah. Selesai kebaktian itu, selesai pernikahan itu. Saya kaget. Di sana itu hujan terus, hujan terus. Di tempat yang di kompleks tempat saya enggak hujan. Nah, sudah. Berarti doamu didengar Tuhan ya. Mari masing-masing kita akan melatih iman kita. Masing-masing melatih iman kita. Dan kita membangkitkan semangat. Dan kita bisa saja menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Semangat. Semangat. Bisa lebih baik 2017? Ada kemenangan? Beri kemuliaan buat Bapak di sorga. Amen. Mari kita akan berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.